Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar bersama dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 19. Di sini diceritakan tentang 10 orang kusta yang meminta bantuan Yesus untuk disembuhkan. Pada zaman itu penyakit kusta dianggap sebagai penyakit yang memalukan. Mengapa? Sebab banyak orang berpandangan bahwa orang yang terkena penyakit kusta sedang mengalami kutukan dari Tuhan. Itulah sebabnya 10 orang kusta ini berdiri agak jauh, mereka menjaga jarak ketika mereka menemui Yesus. Dari kejauhan mereka berteriak, Yesus guru kasihanilah kami. Apakah Yesus langsung menolong mereka? Alkitab mencatat Yesus tidak langsung menyembuhkan mereka. Yesus memberikan perintah kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Nah apakah 10 orang ini mentaati apa yang Yesus katakan? Ternyata mereka mentaatinya. Mereka pergi, melangkah, menuju ke rumah imam. Di tengah perjalanan mereka mengalami kesembuhan. Ini sesuatu yang luar biasa dan menarik untuk kita kaji sebenarnya sekalian. Ketika mereka mentaati perintah Yesus, mereka mengalami kesembuhan. Mujisat terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mentaati perintah Yesus. Ada banyak orang berharap mujisat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Tetapi dia tidak mentaati perintah Yesus. Bagaimana mungkin mujisat bisa terjadi jika kita tidak mentaati perintah Yesus. 10 orang kusta ini mentaati perintah Yesus. Dan mereka disembuhkan. Yang aneh adalah dari 10 orang yang disembuhkan, hanya satu yang datang memuliakan Allah dengan suara nyaring. Datang tersungkur di depan kaki Yesus. Datang mengucap syukur kepada Yesus. 10 disembuhkan tapi hanya satu yang tahu berterima kasih. Dan penginjil Lukas mencatat orang itu adalah seorang Samaria. Dengan Lukas menyebut orang Samaria, cerita ini menjadi menarik. Mengapa? Sebab sejak abad ke-6 sebelum masehi ada pertentangan yang hebat antara orang Samaria dan orang Yahudi. Bangsa Yahudi tidak mengakui orang Samaria sebagai orang Israel sejati. Mereka menuding, menuduh orang Samaria ketika dibuang ke Tanah Asyur. Telah kawin mawin dengan orang Asyur. Sehingga darah mereka tidak lagi murni Israel. Orang Yahudi juga benci terhadap orang Samaria. Karena ibadah orang Samaria tidak berpusat di Yerusalem. Dibaik Allah Yerusalem tetapi berpusat di Gunung Gerisim. Selainnya orang Samaria yang menyatakan syukur kepada Yesus. Yang memuliakan Allah dengan suara nyaring. Itu membuat Yesus heran. Mengapa? Sebab yang disembuhkan bukan cuma orang Samaria tetapi ada juga dari bangsa Yahudi. Yesus bertanya di mana mereka? Mengapa yang disembuhkan 10 orang yang datang hanya 1 orang? Dan perhatikan baik-baik Yesus menyebut mengapa yang datang orang asing ini. Orang asing. Karena orang Yahudi menganggap Samaria bukan lagi murni berdarah Israel. Tapi orang yang dianggap rendah itu, yang dianggap kelas 2 itu, itu yang datang kepada Yesus. Cerita ini sesungguhnya mematahkan, menghancurkan kesembohongan bangsa Yahudi. Yang menganggap diri sebagai bangsa asral sejati yang beriman kepada Allah sejati. Tetapi dalam cerita ini perilaku itu tidak nampak dalam diri seorang Yahudi. Yang Yesus sembuhkan dari penyakit kustanya. Sebaliknya, sikap itu nampak dalam diri seorang Samaria yang Yesus sebut di sini orang asing. Penyebutan orang asing merupakan sebuah sindiran keras bagi orang Yahudi. Dalam cerita ini yang memuliakan Allah ternyata bukan orang Yahudi. Tetapi orang Samaria yang selama ini dipandang bukan Israel sejati. Status beragama Yahudi tidak menjamin perilaku mereka sesuai dengan ajaran agama Yahudi. Status seorang Samaria yang dianggap rendah justru memperlihatkan perilaku yang benar. Ini menjadi pelajaran keras bagi orang Kristen. Kita bisa saja berstatus Kristen. Tetapi apakah perilaku kita Kristen? Orang yang kita pandang rendah kehidupan keagamaannya. Jangan-jangan perilakunya lebih Kristiani daripada orang Kristen sendiri. Di sekitar kita ada saja orang yang seperti orang Yahudi yang suka memandang rendah sesamanya. Kalau sikap memandang rendah dari agama lain itu sudah sering kita saksikan. Kita bisa saja membuka Youtube dan menyaksikan di sana ada banyak sikap merendahkan ajaran Kristen. Terutama ajaran tentang Allah yang kita sembah. Sekarang jika ada yang memandang rendah dirimu. Apa reaksimu? Bagaimana sikapmu? Ada orang yang bereaksi kesal, marah, dan cenderung bersikap negatif. Mereka menghindar, menjauh, tidak bergaul dengan orang yang merendahkannya. Kalau Anda bersikap seperti itu, apa bedanya Anda dengan orang yang merendahkannya? Ada juga orang ketika dia direndahkan, dia menjadikan semuanya itu sebagai cambuk bagi dirinya untuk membuktikan bahwa apa yang orang katakan tentang dirinya secara negatif itu adalah salah. Jadi dia berusaha berbenar diri. Dia memperbaiki dirinya, dia menggali potensi dirinya, mengembangkannya untuk membuktikan bahwa apa yang orang katakan tentang dirinya itu, yang negatif itu salah. Ada kisah tentang seekor burung gagak berjumpa dengan burung puyuh. Si burung puyuh bercerita tentang kehebatan burung Raja Wali dalam hal terbang. Si gagak tidak senang mendengar cerita ini. Dia berkata kepada si puyuh bahwa di antara semua burung, dialah burung yang paling cerdas. Bahkan dia bisa mengalahkan burung Raja Wali. Nah ketika mereka sedang bercakap-cakap, melintaslah burung Raja Wali. Nah apa yang dilakukan oleh si burung gagak tadi? Dia langsung terbang di atas punggung si burung Raja Wali. Apa yang dilakukan? Dia mematok kepala burung Raja Wali agar burung Raja Wali itu jatuh. Apakah burung Raja Wali ini membalas patokan dari si burung gagak? Tidak, si burung Raja Wali mengarahkan tubuhnya ke langit. Dan dia terbang sekencang-kencangnya ke atas langit. Nah semakin dia terbang tinggi, semakin sulit bagi si gagak bernafas. Dan akhirnya si gagak ini jatuh karena kekurangan oksigen. Apa sesungguhnya pesan yang disampaikan dari cerita ini? Di sekitarmu ada banyak burung gagak yang berupaya menjatuhkanmu. Di sekitarmu ada saja orang yang suka mengusik ketenanganmu. Di sekitarmu ada saja orang seperti burung gagak yang tidak senang melihat keberhasilanmu. Nah cerita ini sesungguhnya mengingatkan kita bersikaplah seperti Raja Wali. Tidak usah menanggapi semua pertempuran. Anda tidak perlu membalas sindiran. Anda tidak perlu membalas tuduhan. Anda tidak perlu membalas semuanya itu. Anda tidak usah terusik dan membalas sikap mereka. Tetapi berfokuslah pada hidupmu. Angkat saja standar hidupmu dan terbanglah lebih tinggi. Maka orang yang berusaha menjatuhkanmu akan memudar dengan sendirinya. Akan jatuh dengan sendirinya. Tidak usah terganggu dengan orang-orang yang berusaha menjatuhkanmu. Tidak usah terganggu dengan orang-orang yang menganggap rendah dirimu. Mengapa? Sebab engkau adalah Raja Walinya Tuhan. Tuhan pasti memiliki rancangan yang indah bagimu. Jika engkau mentaati Tuhan. Mujisat Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Terima kasih telah menonton!